Halo assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Maris, selamat datang di channel Promote Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Dengua Shingji Season 7 Versi Manua Episode 32 ya guys Dan langkah baiknya teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya, biar tahu cerita selengkap-lengkapnya Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya, dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya, diperlihatkan Dewasa Sin yang telah berubah menjadi iblis Ia pun dengan brutal menyerang semua dewa yang ada di situ Sedangkan Wukong pun saat ini sudah hidup lagi ke dunia, berkat bantuan dari Raja Sitigarba guys Di episode ini, diawali dengan diperlihatkannya di hutan pohon pesi Di situ terlihatlah Neo Moren, Ji Kuan, Master Reng, Shao Ching, dan Xiao Tian yang sedang duduk untuk menunggu kabar dari Sun Wukong Mereka pun terlihat sangat khawatir, karena waktu yang diberikan Sun Wukong selama 3 jam saat ini sudah hampir habis Dan tiba-tiba saja, Neo Moren pun merasakan kedatangan Wukong dan ia pun langsung menoleh ke arah tersebut Dan benar saja, dari belakang, Wukong pun dengan cepat berlari untuk segera mendatangi mereka Jelas saja hal itu membuat mereka pun sangat senang Neo Moren pun dengan senangnya berkata, Wukong, kamu sudah kembali Wukong pun langsung menjawab, bukankah aku sudah memberitahumu kalau kita akan berjumpa lagi Dan Master Reng pun di situ berkata, hei Wukong, apakah kamu telah menemukan Raja Sitigarba Dan apakah kamu sudah menemukan namamu kembali Sun Wukong pun langsung menyuruh Master Reng untuk mengecek namanya di buku reinkarnasi Bao Jian Dan tanpa menunggu lama lagi, Master Reng pun langsung mengambil bukunya dan berkata Oke tunggu sebentar, dan setelah ia membuka-buka bukunya Tiba-tiba saja topengnya pun berubah menjadi merah dengan meme yang sangat terkejut Dan hal itu membuat semuanya pun juga keheranan Hal mengejutkan apa yang akan terjadi Dan dengan topengnya yang seketika berubah menjadi putih dengan meme happy Master Reng pun langsung menunjukkan bukunya kepada semuanya dan ia berkata Hei ada, ada, halaman ini sebelumnya tidak ada tulisan dengan nama Wukong Dan sekarang akhirnya muncul juga namamu Wukong Semuanya pun langsung sangat senang mendengarnya dan berkata Akhirnya berhasil Seketika Neo Moran pun langsung berpegangan tangan dengan Wukong Mereka pun sangat senang dan Neo Moran pun berkata Wow, Wukong, apakah kamu melihatnya? Namamu, namamu akhirnya muncul di buku harta karun reinkarnasi Hahaha, Neo Moran pun tertawa sekaligus terharu Wukong pun lalu berkata Adik Neo Jukuan pun kemudian juga langsung mengucapkan selamat kepada Wukong Karena sudah bisa kembali ke dunia lagi Sementara, Master Reng pun masih saja sibuk dengan bukunya Tapi tiba-tiba saja Master Reng pun dikejutkan sesuatu lagi Karena di dalam buku reinkarnasinya itu Saat ini muncul nama Neo Moran Yang artinya Neo Moran akan segera mati Apa katamu? Tanya Jukuan kaget Begitu juga dengan Wukong Seketika adik Neo Moran pun mulai merasa lemas dan akan terjatuh Wukong yang khawatir itu pun lalu berkata Adik Neo, kamu tidak boleh mati Bukankah kamu masih memiliki pertanyaan kepada aku? Lalu Neo Moran pun langsung melontarkan pertanyaannya Yang masih selalu disimpan untuk Wukong Ia pun lalu berkata Wukong, aku Akankah aku bisa menjadi istri yang baik? Sin langsung diperlihatkan adik Neo yang sudah tak sadarkan diri Wukong pun disitu berkata Aku tak akan membiarkanmu mati Kamu tak boleh mati Dan ternyata saat ini Adik Neo sedang digendong oleh Wukong Untuk melewati jembatan reinkarnasi bersama Wucing Dan sambil berlari, Wukong pun mengingat pesan Master Reng yang berkata kepadanya Raja Kerah, Neo Moran sangat merindukanmu Tapi sekarang ketiga api jiwanya telah hilang dari tubuhnya Dan ia saat ini sedang berada di antara hidup dan mati Kamu hanya perlu menemukan tubuh fisik dari Neo Moran Gunakan mantra cetakan tangan yang telah kuajarkan padamu Untuk mengembalikan tiga jiwanya ke dalam tubuhnya lagi Agar dia bisa terlahir kembali Wukong pun saat ini dengan menggindong Neo Moran Dan bersama Wucing Bergegas melewati jembatan terlupakan untuk menuju ke dunia Sin kemudian langsung beralih ke dunia Di istana Raja Kerbau Terlihat disitu adik Neo Moran pun perlahan membuka matanya Dan Wukong pun sudah berada di sampingnya dan langsung berkata Adik Neo, tidurmu sangat lelap sekali Selamat datang kembali Neo Moran pun langsung bertanya Apakah aku masih hidup? Wukong pun disitu lalu berkata Tiga jiwamu telah kembali ke dalam tubuhmu Lain kali jangan main-main lagi di alam baka ya Neo Moran pun kemudian berkata Bisakah kamu menjawab pertanyaanku sekarang? Sementara Wucing pun langsung berjalan agak menjauh dari mereka Untuk menjaga privasi mereka berdua Neo Moran pun saat ini juga berdiri di hadapan Wukong Dan Wukong pun disitu langsung menjawab pertanyaan dari Neo Moran dan berkata Adi Neo, kamu adalah seorang istri yang baik Akan tetapi, aku bukanlah suami yang baik Jadi berhentilah melakukan hal-hal bodoh untuk diriku ya Jangan datang dan jangan cari aku lagi Mendengar hal itu, adi Neo Moran pun langsung merasa sangat sedih Ia pun langsung menangis dan berkata Apakah kamu seorang suami yang baik atau bukan? Terserah kamu mengatakan apa Tapi, biarkan aku membuat keputusan Wukong Lalu, Wukong pun dengan perasaan sedih mengatakan dengan jujur kepada Neo Moran Jangan konyol Aku sama sekali tidak mencintaimu Karena orang yang paling aku cintai adalah Suyi Jelas saja hal itu langsung membuat Neo Moran sangat terbukul dan shock Lalu ia pun berkata Sun Wukong, kamu sangat kejam Dan Neo Moran pun berkata lagi Wukong, kenapa kamu tidak bisa seperti saat kita bersama diawan dan membohongi aku lagi Kamu bisa menipuku untuk menunggumu di istana kerbau ini Mungkin pada waktunya Aku bisa melupakanmu Wukong pun lalu menjawab Adik Neo, aku tidak ingin berbohong kepadamu lagi Mendengar hal itu, Neo Moran pun langsung marah Dan menangis dan berteriak Terus, apa yang kamu inginkan dengan kamu mengatakan hal semacam itu? Kenapa saat itu kamu berkata Kalau kamu berharap aku untuk menjadi istri yang baik? Lalu tiba-tiba muncullah sosok Raja Kerbau dari belakang Neo Moran Dan ia pun langsung berkata Sudahlah adik Neo Neo Moran pun langsung menjawab Kakak, hatiku sangat sakit Rasa sakit ini membuatku tak berdaya Sang kakak pun lalu berkata lagi Kakak mengerti Kau tidak seharusnya menanggung rasa sakit ini Lalu adik Neo yang menangis itu pun menjawabnya Kakak, karena kau tidak jadi Neo Moran Maka kau tidak akan mengerti sakitnya hati ini Lalu Raja Kerbau pun dengan tatapan yang sangat misterius Ia pun berkata lagi Yakinlah, kamu tidak perlu lagi merasakan penderitaan yang seperti ini Dan tiba-tiba saja Doaah! Raja Kerbau pun seketika menghancurkan jiwa Neo Moran Wukong pun langsung terbelalak dan kaget melihat hal itu Dan setelah jiwa Neo Moran yang sudah musnah menjadi buih-buih cahaya di situ Raja Kerbau pun lalu berkata Adik Neo Moran, sekarang hatimu tidak akan pernah terluka lagi Wukong pun masih saja tertegun seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya Hei Raja Kerbau Raja Kerbau pun tampaknya tak mempedulikan Wukong Dan ia pun langsung beranjak pergi Dan sebelum pergi Raja Kerbau pun kemudian melirik ke arah Wukong dan berkata Kau jangan mengejar Jika kau mengejarku Aku akan membunuhmu Raja Kerbau pun lanjut berjalan meninggalkan Wukong yang sendirian di situ Wukong pun hanya bisa terdiam Dan merasa sangat sedih dan bersalah Dan terlihat air mata dari sang Raja Kerah itu pun menetes dan terjatuh ke tanah guys Sin kemudian beralih memperlihatkan pertempuran dewa yang belum musai Terlihat Raja Bulan Matahari gundul itu yang sedang menyerang untuk segera membunuh Dewa Sasin Mumpung Dewa Sasin sedang terluka dan tak bisa bergerak Dan dengan songongnya ia pun berkata Hahaha ternyata kemampuanmu cuma segini Sasin Raja Bulan Matahari disini akan membuatmu berlutut Sasin yang tubuhnya masih tidak bisa bergerak Karena efek racun dari duri monster alam baka Ia pun mau tak mau harus menerima serangan dari dewa gundul itu Dan ia pun berkata dalam hati Hmm sangat berbisa yang menembus tubuh ini Sulit untuk membuatku bergerak Sesegera mungkin aku harus segera keluar dari kondisi ini Kalau tidak bisa-bisa Tapi situasinya sangat tidak menguntungkanku Kalau begitu Pertama harus memecahkan cermin cakra dari dewa gundul itu Nyahlah dari sini Teriak Sasin Seketika ia pun langsung mengeluarkan senjata-senjata pedangnya Ia pun dengan cepat mengerahkan pedang-pedang emasnya untuk menghancurkan cermin itu Dan Jeder Senjata andalan dewa gundul itu pun pecah dan meledak Hal itu langsung membuat dewa gundul itu terlempar ke atas Dan tiba-tiba saja Para dewa surga pun dengan cepat bergerak mengeroyok dewa Sasin Ayo cepat segera serang Sasin Teriak mereka Dan mereka pun langsung memukul tubuh dewa Sasin bersama-sama Tapi tiba-tiba saja Dewa Sasin pun langsung berteriak Inilah waktunya Jurus bunga jatuh menyembah Buddha Makduar Seketika para dewa kacung surga itu pun semua langsung terpental dan langsung terkaget Karena tangan mereka semuanya merasakan sesuatu yang sangat aneh Ah tanganku Apakah ini racun? Jenderal Barat pun juga berkata Ketika dia memukul kita barusan Apakah itu adalah serangan balik? Dan terlihat Kini dewa Sasin pun sudah memegang kepala raja bulan matahari dan berkata Oh kau mau menundukkan kepala aku ya Kembalikan saja matahari dan bulanmu Perlawananmu itu sia-sia Hanya akan merubahmu menjadi binasa Dewa Sasin yang akan benar-benar membunuh dewa gundul itu Ia pun kemudian berkata lagi Apakah kamu bisa membawaku ke Taizun? Ayo cepat bawaku ke sana Jika tidak Aku tak akan memberi kesempatan kepadamu Untuk hidup Dan akhirnya dewa bulan matahari pun bersama para dewa yang lain Mengantar dewa Sasin pergi ke surga 33 Untuk menemui raja kebajikan Sesampainya di sana Dewa gundul langsung memanggil-manggil Taizun Raja kebajikan Raja kebajikan Dewa Sasin datang untuk bertemu denganmu Teriaknya Dan tiba-tiba saja Terlihat rentengan kertas mantra yang berterbangan Kertas itu langsung menuju ke dewa Sasin Dan langsung menggulung tubuh dewa Sasin Lalu muncullah rantai percaya biru yang langsung mengikat dewa Sasin Dan dari atas kepala dewa Sasin Muncullah lingkaran kertas mantra yang membentuk sebuah portal yang sangat terang Dan terdengar suara Sasin guanyin Cepat bangunlah Lalu tiba-tiba muncullah Taizung Lojun dari portal itu Dan langsung menotok jidat dewa Sasin Dengan kedua jarinya Dan sambil berkata Kamu sangat jahat Biarkanku membantumu Dari bukulan itu Seketika jidat dewa Sasin pun langsung bocor Dan muncrat keluar darah Dan setelah melakukan hal tersebut Taizun pun langsung melompat dan menjauh dari dewa Sasin Jenderal Timur yang melihat hal itu pun lalu berkata Hanya dengan satu bukulan saja itu sudah bisa melukai Sasin Kekuatan suci Taizun Tampaknya menjadi lebih kuat dari sebelumnya Sedangkan Taizun pun disitu berkata Huf untungnya Aku segera memblokir tepat waktu Resiko besar jika kekuatan iblis jahatmu melakukan serangan kepada aku Dan terlihat Kini darah yang keluar dari jidat dewa Sasin pun berhenti Dan mengeluarkan asap Dan ia pun berkata Kamu bilang aku iblis jahat Dan seketika Luka di jidatnya pun kini Tiba-tiba langsung menutup Dan itu membuat ia pun terkejut Lalu dengan keadaan yang masih terikat oleh rantai Taizun Ia pun berkata lagi Hei Raja Kebajikan Kura-kura tua bajingan penjahat Yang menyembunyikan kepalanya dan menunjukkan ekornya Datang saja Aku tidak takut padamu Lalu Taizun pun berkata Hei Sasin Aku sudah cukup baik menggunakan pedangku Untuk menanamkan energi positif ke dalam tubuhmu Dan aku juga berniat untuk mengurangi pengaruh relik iblis dalam tubuhmu Lalu dewa Sasin pun dengan geram berkata Hati iblisku telah menyatu Kamu dan aku sekarang Seperti kebaikan dan kejahatan yang tidak bertentangan Taizun pun langsung menunjuk dewa Sasin dan berkata Kendalikan hatimu Mungkin masih ada kesempatan Sasin Guan Yin Aku benar-benar tidak tahan melihatmu jatuh ke dunia iblis Lalu dewa Sasin pun berkata lagi Relik iblis ini telah menyatu bersama tubuhku Sudah terlambat Taizun pun lalu berkata Dunia ini tidak kekal Bagaimana bisa ada yang mutlak Mendengar hal itu Dewa Sasin pun lalu berkata Hei Raja Kebajikan Hanya ada satu hal yang bisa kau lakukan sekarang Kamu menghancurkanku Atau Aku yang akan meratakan surga dan membuatnya menjadi lautan darah Jelas saja perkataan itu langsung membuat para dewa pun terkejut Karena dewa iblis Sasin tampaknya akan mengamuk Taizun pun langsung mengacungkan kipasnya dan berkata Selama ribuan tahun Satu-satunya yang harus dilaksanakan Raja Kebajikan ini Adalah melindungi surga dan menegakkan kebenaran Jika kamu menginginkan pertumpahan darah di langit Kami para dewa akan membunuhmu Kempat jinggang disitu pun seketika melompat untuk mengeroyok dewa Sasin Sedangkan Jendral Mata Tiga dan Auswe pun masih berdiri disitu Dan hanya menonton saja guys Disitu Auswe pun berkata Jendral Mata Tiga Semua orang bergegas untuk bersama-sama menyerang Sasin Tapi kenapa kamu hanya diam saja Tapi Jendral Mata Tiga itu pun tampaknya hanya tertekun dan diam saja disitu Dan melihat ia akan dikeroyok Kini dewa Sasin pun sangat marah Ia pun lalu berteriak Dan dua Seketika rantai kebajikan yang mengikat Dewa Sasin pun jadi hancur dengan kekuatan seribu tangan pedang emasnya lagi Para jinggang yang akan menyerangnya pun jadi kewalahan Dan terpental akibat ledakan itu Dan tiba-tiba saja muncul Jendral Timur dari belakang dewa Sasin Ia pun langsung melancarkan serangan bola api andalannya Dewa Sasin yang terkejut itu pun Dengan cepat langsung menyerang balik Jendral Timur dengan kekuatan tangan seribunya dan berkata Belajarlah kalian dari langkah Jigwotian yang berlian ini Kelapa es kelapa dingin Seketika kekuatan tangan seribu itu Dengan cepat langsung mengarah ke arah Jendral Timur Dewa Sasin pun lalu melompat dan memukul dada Jendral Timur dengan telapak tangan kanannya Yang langsung membuat Jendral Timur pun terpental ke atas Jendral Timur pun langsung melompat untuk menyimbangkan tubuhnya Dan ia pun sangat terkejut Karena pukulan Dewa Sasin itu membekas di dadanya Ia pun lalu berkata Kekuatan telapak tangan ini sangat dingin Dan langsung merasuk ke dalam tubuhku Jendral Timur pun tak mau menyerah Ia lalu segera merilis kekuatan api dengan kedua tangannya dan berkata Meskipun ini sangat dingin dan kasar Tapi ini tidak akan bisa menghentikan orang tua ini Dan perlahan-lahan luka dari telapak es itu pun menghilang Akan tetapi Jendral Timur pun disitu berkata lagi Luka ini sudah menghilang Tetapi rasa dingin ini Pertanda masih ada sisa-sisa dari serangan Sasin itu Aku tak bisa meremehkan Sasin Raja kebajikan yang melihat taklitu pun lalu berkata dalam hatinya Satu serangan saja bisa membuat Jiguotian terluka Kekuatan iblis Sasin ini memang tak terduga Tampaknya Sasin ini memang tak bisa ditangkap Dan aku harus merayunya untuk masuk ke dalam tungku Ia pun langsung melakukan siasatnya Ia pun segera terbang mendekat ke Dewa Sasin dan berkata Surga 33 merupakan tempat kedamaian sejati Tidak cocok untuk kita saling membunuh Sasin guanyin jika kamu punya nyali Ayo kita cari tempat lain saja untuk bertarung bersamaku lagi Lalu Dewa Sasin pun langsung menjawab Membunuh orang di mana-mana itu sama saja Aku tidak tertarik untuk berpindah tempat Lalu disitu Taizun pun berkata lagi Bukankah kau bertanya-tanya tentang pertempuran di tempat bulan sabit saat itu Dan apakah kau tahu tujuan sebenarnya dari pertempuran itu Tentang Tata Gata, Roh Darah Bumi Dan bagaimana aku akan memainkanmu Apakah kamu tidak tertarik Sasin guanyin? Mendengar hal itu Dewa Sasin pun menjadi sangat terkejut dan berteriak Hei Taizun Apa yang barusan kau katakan? Dan sambil melompat ke piring terbangnya Dewa Bulus itu pun kemudian berkata Pukulan telapak tangan yang kulakukan di bulan sabit itu Sebenarnya bukan untuk menyelamatkanmu Tapi sebenarnya agar relik iblis itu semakin masuk ke dalam tubuhmu Jadi kamu telah berkontribusi dalam rencanaku Dan sambil akan pergi Taizun pun berkata lagi Bagaimana? Sekarang apakah kamu tertarik untuk ikut denganku Sasin? Berkataan dari Dewa Bulus itu pun sontak membuat semuanya menjadi terkejut Terutama Dewa Sasin Dewa Sasin pun menjadi kesal dan bergegas untuk segera menyusul Taizun dan berteriak Dewa Tua Kebajikan Berhenti kau! Dan kini terlihat para Dewa pun tertekun dan memandangi kedua Dewa tingkat tinggi yang pergi meninggalkan mereka Terlihat Dewa Gundul pun sangat terkejut dan berkata Raja Kebajikan Aosui pun disitu hanya tersenyum dan berkata Raja Kebajikan ini ternyata mempunyai rencana busuk Sedangkan Jenderal Mata Tiga pun hanya tertiam saja disitu dan tak mau berkata apa-apa melihat kenyataan yang membagongkan itu guys Sin kemudian beralih di tempat Biksu Tong Kemunculan para monster dari dua ras monster brutal dari bawah jurang membuat semuanya pun terkejut Biksu Tong pun disitu berkata Apa alasan mereka datang kemari? Sekarang tidak ada jalan keluar karena dipenuhi oleh pengejar Tuan Su pun disitu juga berkata Apa alasan mereka? Bahkan enam ras monster menuju ke sini Mungkinkah mereka? Dan kini terlihat para monster-monster itu berjalan naik dari bawah jurang Dan disitu terlihatlah ada dua pimpinan monster Yang pertama adalah monster yang menyerupai anak kecil yang lucu dengan membawa mainan Dan itu adalah sang bocah hantu Dan yang kedua adalah monster serigala dengan kuku yang sangat tajam seperti pedang Sehingga monster itu dijuluki serigala pedang guys Dan kini ketua zombie pun melompat untuk menghadang mereka sambil berkata Hei ini adalah tempat ras monster umur panjang Kalian tidak boleh masuk sembarangan ke sini Dan di depan para monster di bawah Raja zombie pun berkata lagi Setiap suku bangsa memiliki aturannya masing-masing Aku tidak akan menyinggung orang lain Dan orang lain jangan menyinggung saya Lalu bocah hantu pun disitu berkata Hei hei siapa yang menetapkan aturan seperti itu Di semua tempat jalur monster ini adalah tempat kita Anak-anak hantu bermain Siapa yang berani mencegah anak-anak ini Dan serigala pedang pun disitu juga berkata Aku hanya tahu satu aturan Siapapun yang terkuat adalah tuan disana Jadi dimanapun aku berada Ini adalah tempatku Bocah hantu pun lalu menyahut Daulang apa yang kamu katakan Apakah kamu tidak menganggap kami serius Mendengar perkataan mereka Raja zombie pun langsung berkata Kalian semua omong kosong Raja zombie pun langsung menyuruh seluruh anak buahnya Untuk segera mengeroyok para monster itu Ayo bunuh mereka Teriaknya Mereka semua pun berbondong-bondong maju Dan perang pun pecah guys Terlihat serigala pedang pun matanya langsung menyala Dan dengan membabi buta Ia pun menyerang kawanan para zombie itu Dan Sering-sering-sering Seketika serigala pedang pun menebas Dan mencincang para zombie dengan cakarnya Sehingga hal itu membuat tubuh Para zombie pun tercincang menjadi berkeping-keping Dan ia pun berkata Keras monster umur panjang apa Aku sudah lama tidak senang denganmu Bunuh 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 Karena kalian tidak bisa mati Aku akan mencincang kalian menjadi berkeping-keping Di sisi lain Dua manusia zombie pun juga menyerbu bucah hantu Lalu dengan cepat bucah hantu pun mengeluarkan senjata gasingnya Dan berkata Kenapa hanya ada dua Ayo datang dan datang lagi Seketika jurus gasingnya pun berputar dengan sangat cepat Dan langsung memecahkan pedang dan kepala para zombie itu guys Kalian akan menjadi hantu tanpa kepala Hahaha Ucap bucah hantu itu Melihat tawuran ini Dimana pasukan zombie Tampaknya kewalahan melawan para monster yang ganas itu Raja zombie pun lalu berkata Mereka semuanya datang kemari Kenapa? Para monster yang telah banyak menghabisi para zombie itu kemudian berkata Ras panjang umur adalah yang terlemah diantara 6 ras besar Aku menyarankan kalian semua untuk mundur dan tidak melakukan pengorbanan yang tidak perlu Dan bucah hantu pun lanjut berkata Karena kami disini ingin bertemu dengan seseorang Terlihat Bixotong pun saat ini langsung melompat maju dan langsung berkata Apakah seseorang yang kalian maksud itu adalah diriku? Shin kemudian beralih di surga tiga tiga Terlihat Taizun pun saat ini memasuki tungku kultivasinya Dan kemudian ia pun juga sedang diikuti oleh Dewa Sasin Dan sesampainya di dalam tungku kultivasi itu Dewa Sasin pun lalu berkata Hei rubah tua Kamu sengaja mengajakku ke tempat ini Apa sebenarnya tujuanmu? Dan terdengar Taizun pun berkata Kuali sembilan Dewa Langit Menutuplah Seketika pintu tungku kultivasi milik Raja Kebajikan itu pun mulai menutup Dewa Sasin pun tampak melihat tungku yang tertutup itu Hei Raja Kebajikan Apa kau ingin bermain-main denganku? Lalu Raja Kebajikan pun berkata Hei aku sudah siap menggunakanmu untuk melakukan percobaan Percobaan? Tanya Sasin disitu Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyima alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh